Well, seperti biasa, us mencoba menyesatkan para player sekali lagi dan lagi Halo guys, balik lagi di channel aku, Stendin Dimas Ya, kali ini saya akan membagikan info tentang travel spirit kamis ini Dan menurut ofisial, video yang diberikan TGC hari kamis nanti adalah Perhak Hermit Perhak Hermit ini sendiri sebenarnya sudah saya prediksi di video saya yang ini dan ini Namun di video sebelumnya saya tidak menyebutkan kapan dia akan kembali Cuma saya hanya menyebutkan bahwa dia memang akan kembali di tahun 2024 ini Dan juga sebenarnya TGC sudah memberikan petunjuk lokasi 3 tempat ini Yang akan menjadi travel spirit di bulan Februari Karena lokasinya benar-benar sangat familiar Tentu saja aku bisa menebak-nebak siapa saja yang akan pulang Menebak-nebak ini dalam artian cuma prediksi yang saya buat Dan satu hal yang membuat aku terheran-heran itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Ash Coba dibayangin dari mana coba Ciri-ciri travel spirit ini memiliki suara yang pelan Jujur ini benar-benar jauh dari petunjuk yang diberikan oleh Ash Dan tentu saja Perhak Hermit ini adalah makhluk raksasa Yang artinya dia ini adalah makhluk kuno yang bernama Yeti Dan yang pasti suaranya ini jelas-jelas sangat keras Oke kembali ke topik Jadi bagi yang tidak tahu siapa itu Ash Dia adalah staff konsep artis Dan dia biasanya memberikan info tentang petunjuk sebelum travel spirit pulang Namun semua petunjuk yang diberikan oleh Ash ini sendiri selalu melenceng Dari apa yang diberikan Dan ya memang dari dulu Ash selalu memberikan petunjuk yang tidak sesuai pada ciri-ciri tiap travel spirit Karena mungkin dia sendiri adalah staff TGC dan dia orang dalam tentunya Dan sudah pasti dia tahu tentu saja Dan ya itu terserah mereka juga sih Semua keputusan dikembalikan lagi oleh TGC ofisial Dan mungkin aku ucapkan selamat bagi yang mau beli pakaian Perhak Hermit Dan aku ucapkan juga kepada yang sudah memilikinya Kalian bisa hemat lilin atau kalian bisa belikan ke beberapa outfit di event Days of Love Nah segitu saja untuk pembahasan saya kali ini Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan semisal kalian menyukai pembahasan seperti ini Mungkin bisa bantu subscribe channel ini Supaya saya bisa rajin upload video tentang bahas-bahas game Sky Children of the Light Entah itu bahas fakta, drama, skill, maintenance Dan kalian bisa request untuk video ke depannya Saya Stendin Dimas See you in the next video Terima kasih telah menonton